hai oke assalamualaikum semuanya thank you buat kalian sudah klik video ini dan di video kali ini aku bakalan nge-review salah satu sabun untuk cuci muka tapi ini sabunnya udah hancur karena tadi sama anak aku udah dimainin Oke jadi ini sabunnya dan aku dapat packaging yang seperti ini dari kardus dan di dalamnya juga dapat packaging lagi jadi aku bakalan nge-review dan pakai juga tentunya di video ini nah jadi buat kalian penasaran kayak apa aku akan nge-review sekaligus nyobain ini sabun jangan lupa di subscribe channel aku di like videonya dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya dan jangan lupa berkomentar positif tentang video ini kita langsung aja ke video Oke sebelum aku ngebahas si sabun jelibal jelibol intinya jeli tapi bulat gitu ya intinya sabun jeli ini aku bakalan nge-review packagingnya dulu untuk packagingnya dia kurang kokoh sih ya menurut aku karena ini eh kayak udah enggak karuan gitu bentuknya tuh udah enggak rapi bentuknya Oke jadi untuk packagingnya di bagian atasnya dia ada tulisan koja beauty sama logo K sama B dan untuk di bagian pinggirnya dia ada cara-cara untuk pakai ini produk terus di bagian sini dia ada tulisan ingredientsnya cuman disini enggak ketulis sih ya tuh enggak ada tulisannya dan untuk eh di bagian sini dia ada manfaat-manfaat dari eh dan juga ada klaim dari si produk sabun jelinya ini jadi yang pertama dia katanya memiliki pH seimbang membuat kulit rasa halus membersihkan makeup ringan merawat kulit kering dan untuk manfaatnya dia bisa melembabkan kulit mengurangi bekas luka jerawat menghilangkan pomido dan membuat kulit terlihat cerah tapi disini aku tuh on the ordernya bukan warna pink tapi yang datang warna pink atau kenapa kalau nggak salah aku tuh order warna biru dan datanya warna pink tapi yaudahlah ya karena untuk review juga jadi aku lanjut untuk nge-review meskipun tidak sesuai keinginan yang di yang dikirim oke untuk packaging bagian dalamnya dia kayak gini dia kayak Mika gitu ya kayak Mika kaca gitu dan untuk aromanya dia aroma ya kayak sabun pada umumnya sih meskipun disini aku enggak bisa ngejelasin aroma apa yang ada di sabun ini tapi yang jelas ini sabunnya udah rusak tuh sama anak aku dimainin oke jadi ini untuk tekstur si sabunnya dia emang kayak jelly ya dan rentan banget rentan kayak ya rentan pecah gitu ya tuh kalian bisa lihat ini tekstur dari si sabunnya dia bener-bener umum tuh kan dia kebuka dia ancur jadi harus hati-hati kalau misalkan kalian mau beli ini produk tapi nggak tahu ini bakalan aku rekomendasiin atau enggak tapi yang jelas aku bakalan nyobain di tangan aja karena ini belum bepom jadi itu enggak ada nomor bepomnya cuman yaudah aku review aja karena aku penasaran ya jadi yaudah aku pakai di tangan aja kayak apa rasanya Oke jadi ini aku udah nyiapin baskom berisi air karena aku nyobanya di tangan jadi aku bakalan nyobain ini sabun nih aku basahin dulu biar enggak usah ke kamar mandi jadi aku cobain di sini oke aku nyalain flash aja biar lebih kelihatan Oke jadi ini untuk busanya enggak terlalu berlimpah ya dia busanya busa yang kayak sabun sabun gentle pada umumnya gitu tapi kalau yang emang bener-bener sabun jantel tuh kan busanya emang bener-bener enggak ada ya tapi ini dia busanya tuh kalian bisa lihat ini busanya enggak keluar-keluar mungkin karena dia emang enggak mengandung busa terlalu banyak jadi busanya cuman segini tuh dia kayak cuman licin-licin gitu sih rasanya ya udah aku aplikasiin aja ke tangan aku kayak orang oke lanjut ini aku bilas tuh kalian bisa lihat ini enggak ada busanya jadi enggak terlalu banyak gitu busanya ya tapi bagus sih kalau misalkan dia punya sabun dan enggak terlalu banyak busanya berarti kan dia emm enggak terlalu banyak mengandung deterjen gitu kan hasilnya kayak gini sama aja sih ya menurut aku mungkin harus rutin enggak bakalan langsung kelihatan gitu dan menurutku ini aku keringin dulu kayak apa nih aku ambil tisu jadi aku keringin dulu Oke jadi menurut aku yang aku rasain di tangan aku dia kayak lebih lembut dan dia enggak bikin pesat yang kayak pakai sabun badan gitu enggak dia menurut aku bikin lembut di tangan aku udah ngeplikasiin di tangan aku kedua tangan aku dan yang aku rasain dia itu emang busanya enggak banyak berarti dia enggak mengandung deterjen yang terlalu banyak sih ya katanya kalau misalkan busanya enggak terlalu banyak dan ini aku rasain setelah kering tangan aku dia kayak lebih lembut gitu ya kayak kita pakai sabun pada umumnya cuman kan ada sabun yang rasanya itu enggak melembabkan kan ya Nah ini adalah tipe sabun yang menurut aku setelah aku bilas itu dia rasanya kayak lebih lembut daripada sebelum aku pakai sabun cuman aku nggak bisa ngerekomendasiin karena ini belum bepong semoga ini cepat bepong biar aku bisa nge-review ulang dan bisa ngerekomendasiin jadi kalau untuk dari apa ya dari apa yang aku rasain aku sih bisa ngerekomendasiin cuman karena ini belum bepong jadi aku belum bisa ngerekomendasiin makanya tadi aku nggak ngapus makeup tetap makeupnya looknya seperti ini karena aku nggak pakai di muka jadi aku pakai di tangan aja meskipun disini tuh diklaimnya untuk wajah nih misalnya tuh jadi ini tuh untuk wajah dan aku nggak pakai untuk wajah aku jadi lebih tepatnya aku pakai ke tangan dan ini menurut aku wanginya juga bukan wangi yang mengandung fragrance yang mencolok yang ngeganggu gitu nggak jadi dia wanginya wangi ya udah biasa aja gitu dan untuk tanganku juga dia lebih lembut daripada sebelum aku pakai sabun dan ya mungkin karena emang ini untuk wajah jadi dia nggak bikin keset gitu dan menurut aku karena mungkin di tangan atau mungkin setelah dipakai di wajah bakalan beda rasanya aku juga nggak tahu tapi yang jelas ini tuh nggak bikin ketarik gitu loh rasa kulitku setelah aku menggunakan si sabun ini jadi hanya itu aja sih ya untuk kesimpulan dari si cleanser jelibal ini jelibal intinya sabun jeli yang bentuknya bulat intinya seperti itu dan untuk mereknya dia dari si koja beauty ini ada di bagian atasnya juga jadi hanya itu aja bisa aku review tentang sabun jeli ini thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati